KOMPO TARIAN MISTIS SUKU RIOLA RIOLA adalah kelompok etnis yang ditemukan di Sinegal, Gambia, dan Guinea Sebagian besar orang-orang diola tinggal di desa-desa kecil yang tersebar di seluruh Sinegal Perekonomian mereka didasarkan pada pertanian seperti padi Suku Diola mungkin telah ada di wilayah ini pada abad ke-14 Agama tradisional suku Diola adalah anemisme yang dipraktekan melalui ritual dalam upacara adat Namun, kini sebagian orang dari suku Diola juga ada yang mengalut agama Islam dan agama Kristen Suku Diola memiliki sistem sosial yang kompleks dan terorganisir Masyarakat mereka terdiri dari beberapa kelompok kekerabatan yang dikenal sebagai Kobilu Setiap Kobilu dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Saltike Meskipun suku Diola telah mengalami pengaruh dari agama dan budaya luar seperti Islam dan Kristen Mereka tetap menjaga identitas budaya tradisional mereka yang kaya Sebagian besar suku Diola mendiami daerah Kesemen Daerah ini terkenal dengan budayanya yang sangat menarik dan juga berbau mistis Salah satunya adalah tari tradisional yang disebut Kumpo Dance atau Tarian Kumpo Tarian ini eksis di kawasan Afrika Barat yang biasanya dihadirkan dalam rangkaian festival tradisional keagamaan Vudu Tradisi Vudu sendiri sudah sangat populer Baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara Festival ini menjadi magnet tersendiri karena menampilkan tradisi Afrika yang masih otentik Dalam festival Vudu dilaksanakan berbagai ritual tradisional Mulai dari penyembelihan kambing untuk arwah leluhur Permainan musik dan nyanyian masyarakat Serta penari yang dirasuki roh gaib Termasuk disitu yaitu boneka cerami yang dikerakan oleh roh gaib Menurut mitologi lokal istilah Kumpo merujuk pada roh gaib suku Diola di wilayah Afrika Barat Kumpo dianggap sebagai makhluk penjaga desa Yang diakini akan melindungi warga dan menebak kebaikan kepada kehidupan Oleh karena itu Ketika warga menggelar festival ritual Vudu Yang artinya Momen hari baik bagi masyarakat Kumpo akan hadir Gambaran Kumpo Berbagian daun lontar Dan cerami kering Serta memakai tongkat kayu di kepala Ketika fisik Kumpo sudah hadir di tengah lapangan Maka para tetua akan melakukan ritual pemanggilan Dengan mantra Yang menjadi perantara komunikasi dengan roh leluhur Setelah itu Kumpo akan mulai bergerak Menari Berputar-putar dengan sangat cepat Di tengah lapangan Sembari diiringi permainan musik Sementara warga yang mengelilingi lapangan Akan ikut menari dan bergembira Dalam ritme musik mereka Kumpo bisa menari Berjam-jam Dan diakini Sepanjang atraksinya Dia bisa berbicara dengan penonton Dengan bahasa rahasia Bahasa rahasia itu Hanya bisa dipahami oleh pawang Yang akan bertindak sebagai penerjemah Saat tarian ini telah viral Bahkan di seluruh dunia Banyak video-video yang menampilkan tarian mistis ini Di internet Sebagian orang percaya Bahwa kumpo Permuatan mistis Ada juga Yang tidak percaya Akan hal ini Serta menganggap ini Adalah bagian Daripada Tari Terlepas dari itu semua Tarian kumpo Merupakan kekayaan budaya Yang patut diapresiasi Dan dilestarikan Sebagai bagian dari festival voodoo Bersumber dari tradisi keagamaan lokal Yang berpusat di Benin Tarian kumpo Menjadi salah satu primadona Tontonan bagi wisatawan Harian kumpo Harian kumpo Yang bermuatan mistis Telah menjadi ajang pariwisata Di era modern ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih